Kami memiliki tanah di seberang pulau Bali, di sebuah pulau yang paling selatan wilayah Bali masuk kabupaten Klungkung. Suatu hari kami memutuskan akan membangun beach club di sana. Kami melihat banyak turis yang diving setiap harinya di pantai di depan tanah kami. Kita semua tahu bahwa diver itu bernafasnya lewat mulut dengan oksigennya ketika di dalam air. Jadi sering haus, kering. Kami bermaksud menyediakan semua sarana untuk diving berserta club di pinggir pantai. Maka saya merapat ke pejabat daerah setempat untuk pengurusan perizinan. Kebetulan pejabatnya kami kenal lama, bahkan sebelum menjabat kami sudah kenal akrab, sudah seperti keluarga. Ketika saya melaporkan, dia pun berkata, Mas, nanti kalau kamu membangun di sana, seluruh keuntungannya dan jualan hasil usaha tersebut jangan dibawa keluar Bali ya. Kamu kan sudah seperti orang Bali, tanah kamu banyak di Bali, usaha kamu juga banyak di Bali. Ya uangnya tadi jangan keluar dari Bali lah, invest lagi di Bali atau uangnya taruh di Bali. Saya bertanya heran dan perlu penjelasan lebih lanjut. Memangnya kenapa, Pak? Begini, sayang saya sudah di ujung masa jabatan saya. Coba saya sadarnya jauh hari sewaktu awal saya menjabat. Maka Bali harusnya bisa dua kali lebih maju dari sekarang. Saya percaya Bali bisa mengalahkan Singapura. Ada trem di bawah tanah, ada berbagai sarana, dan Bali akan lebih maju. Intinya adalah jangan bawa uang keluar dari Bali. Pada saat investasi membangun, kan ada yang namanya kapital expenditure atau biaya investasi. Lalu ada biaya rutin operasional atau operational expenditure. Misalnya ya, misalnya kamu invest 100 miliar. Lalu sales kamu katakanlah 30 miliar per tahun. OPEC-nya anggap kira-kira 10 miliar. Yang 20 miliar adalah keluar dari Bali karena untuk bayar investasi lagi. Kapex-nya kamu. Bayangkan, kalau uang itu 100% mengendap di Bali, saya rasa mereka akan membangun terus berbagai sarana. Bukan melulu hotel, ada ratusan macam bisnis. Ada ratusan sarana seperti jalanan rumah sakit dan lain sebagainya akan tumbuh. Sayangnya, di Bali ini investasinya 80% uangnya keluar dari Bali. Hanya 20%-an aja yang tinggal di Bali. Sebagai operational expenditure yang kapital keluar dari Bali. Padahal mereka itu orang Bali sendiri. Malah begitu untung malah taruh uangnya di Jakarta, diletakkan di negara lain. Itu yang saya sayangkan. Jadi kamu setelah membangun usaha di Bali, usaha tersebut jalan. Usahakan uangnya diputar lagi di Bali. OPEC dan Kapex-nya tadi. Kapex-nya tadi diputar lagi atau simpan di Bali. Saya yakin ekonomi Bali akan tumbuh 3 kali lipat. Sarana dan semua kebutuhan di Bali menjadi tumbuh sangat cepat. Kalau kamu nggak janji ya uang Bali untuk Bali, maka izin ini akan saya pertanyakan berkali-kali. Sampai kamu sanggup membantu Bali. Saya tanpa berpikir panjang menjawab, Pasti pak, saya di Bali itu udah 40 tahun bolak-balik. Sudah jadi rumah kedua saya. Rumah saya di sini pun banyak dan saya tinggal di sini kok. Pasti saya putar di Bali. Kemudian dia menjawab, Ini hanya komitmen loh ya, hanya oral. Jadi hanya komitmen di dalam hati. Secara moral dan semangat membangun Bali. Itu kok yang saya tuntut. Nggak apa-apa pak, saya setuju. Lalu saya tanya, kalau yang direct investment asing yang masuk Indonesia itu, Itu bagaimana pak, yang nasional itu pak? Nanti tinggal OPEX-nya saja kan, yang muter, yang KPEX-nya keluar. Itulah yang saya protes. Dalam hati loh ya, karena ini kan saya bukan kebijakan nasional. Saya yakin yang menasihati itu, Atau orang yang mengingatkan yang membuat keputusan itu, Pasti bukan NKI di garis lurus. Mereka itu free rider, penumpang gelap, Yang pengen uang cepat. Mereka nggak ngerti bangun negara. Mereka yang ngojok-ngojokin pejabat. Dan kalau mereka pejabat, mereka pasti nggak pernah ikut lemhanas. Mereka nggak ngerti apa itu bela negara. Bener deh, itu keyakinan saya. Saya melihat Singapura ya, Hampir 90% investasinya nggak keluar. Negara Singapura itu banyak insentifnya, Supaya investor itu menahan KPEX dan OPEX-nya bertahan di Singapura. Saya mau tiru itu dari adik kita, negara Singapura itu. Saya mau meniru itu di Bali. Pasti Bali akan menjadi makmur, Dan tidak tergantung asing. Semoga pemimpin Bali ke depan, Juga memahami misi Bali untuk Bali. Mendengar itu saya menganggu, Kok beda ya strategi mengelola wilayahnya. Yang Bali ini keren. Saya setuju.